Bahwa deradikalisasi ini adalah sebuah topeng untuk dijadikan pengalihan isu sesuatu yang lebih besar Apa yang lebih besar? Ya kalau kita bicara tentang sejarah kan selalu berulang berulang berrefli Dan kalau kita bicara tentang sejarah Dulu kita masih ingat ada orang-orang ataupun kelompok-kelompok tertentu Yang senantiasa menjadikan agama ini juga sebagai biang peladi Atau dijadikan sebagai kambing hitam Dan apapun yang tujuan mereka sebenarnya ternyata penguasaan terhadap sumber daya Jadi kerakusan, jadi rasa serakah mereka ingin mengambil semuanya Maka ketika dulu dunia mengenal ketika abad ke-15 ada 3G Gold, Gospel, Glory Ini adalah tiga serangkai Mereka ingin masuk menguasai tanah sebagai bentuk daripada imperialisme kekuasaan Mereka masuk ingin menguasai ekonomi sebagai bagian daripada keserakahan para pedagang Dan mereka sekaligus ingin menguasai akidah Maka waktu itu kita masih ingat tuan-tuan tanah Ataupun para ulama-ulama yang ada di Sumatera Barat pada saat itu Kemudian mengatakan dilarang untuk jual tanah pada orang Cina misalnya Taroklah Walaupun itu bukan sebuah hal yang rasis menurut saya Tapi yang ingin mereka katakan adalah Jangan sampai ketika tanahmu dikuasai Kamu kehilangan akidah dan kamu kehilangan faktor ekonomi Karena tiga ini kan nyambung Ekonomi, akidah, sama kemudian tanah Da'wah saya itu da'wah dari tahun 2002 Jadi tahun 2002 ketika saya masuk Islam Lalu kemudian memulai agama yang baru ini 2002 juga itu saya langsung mulai berdakwah Nah 2002 itu sampai di tahun 2015 Itu nggak pernah ada satupun sebutan radikal Ada satupun sebutan anti-NKRI Ada sebutan ya apapun juga lah Seperti yang sekarang Radikal, ekstrim, anti-NKRI, anti-Pandasila dan segala macamnya Itu belum ada semua Nah mendadak di tahun 2016 Ini mulai muncul Sebuah ungkapan-ungkapan Bahwa radikalisme, intoleransi Lalu tadi ekstrimisme Itu mulai muncul seolah-olah Ini adalah masalah bernegara yang paling besar Nah karena itulah saya juga jadi bingung Dan saya kemudian menyampaikan pada waktu itu Kenapa kalau seandainya Felix Sio itu radikal Kalau Felix Sio itu adalah intoleran Kenapa tuduhan-tuduhan ini baru muncul ketika tahun 2016 Maka kalau boleh Kemudian waktu itu saya juga menyampaikan ke media Kalau boleh kita lihat Berarti ada sesuatu yang berbeda nih Di antara 2016 ke atas dengan 2016 ke bawah Kalau kita lihat lagi lebih awal lagi Daripada tahun 2016 Ternyata Kalau misalnya abang lihat juga di Google misalnya Terus diketik trend Kapan sih muncul kata-kata anti-NKRI Anti-Pandasila, radikalisme Itu muncul Ternyata munculnya itu adalah Pertengahan 2014 Nah itu mulai muncul tuh Sebuah narasi-narasi Untuk membenturkan antara agama dan negara Kemudian muncul narasi-narasi intoleransi Lalu kemudian lanjut kepada 2016 Sampai dengan sekarang Narasi itu masih untuk dijaga Jadi gitu sebenarnya Untuk awalan ya cerita Dari mana sih sebenarnya itu muncul Kira-kira gitu Jadi intinya Ustadz ingin mengatakan Kalau pertengahan 2014 itu Pilpres Ya kan 2016 itu Pilkada DKI Ya Kira-kira itulah Artinya ada sangat keterkaitan Antara narasi Dengan politik yang ingin dibangun Sebenarnya seperti itu Banyak yang melihat Banyak yang menilai Bahwa Ustadz Felix Itu bukan hanya pro ya Tapi berkampanye buat Prabowo di 2014 Dan berkampanye buat Anies Baswedan di 2016 Itu ingin dibenarkan Atau disangka Ustadz? Pertama-tama tidak ada Satupun data Ataupun tidak ada Satupun bukti Ataupun bahkan Tidak ada satupun narasi Yang kemudian pernah saya sampaikan Bahwa saya mendukung calon Bahkan berkali-kali Saya sampaikan di Instagram saya Saya sampaikan di Twitter saya Pada waktu 2014 2014 Lalu kemudian 2019 kemarin Itu senantiasa konsisten Saya sampaikan bahwa Felix Yau tidak pernah mendukung nama Tapi Felix Yau Senantiasa mendukung Satu narasi Atau satu Kalau bahasanya gini Saya selalu mendukung panggung Atau memberikan panggung Kepada siapapun Yang mendukung ide di panggung itu Maka kita akan menyorot orang itu Selama dia ada di panggung itu Kalau dia kemudian pergi Ya sudah Sotan itu kita selesaikan Karena yang kita dukung dari dulu Adalah ide Adalah sebuah narasi Bukan individu Karena individu bang Itu bisa berubah Tapi Ataupun ide Itu selamanya akan sama Namanya membunuh Namanya korupsi Tidak boleh Dan kayaknya individunya Udah berubah ini sekarang Posisinya Udah Individu yang tidak pernah pergi Makanya saya tidak pernah nyebut Satupun individu Dalam apapun yang saya lakukan Contoh misalnya Yang saya katakan adalah Kita perlu pemimpin Yang menerapkan syariat Islam Misalnya Kita perlu pemimpin Yang menerapkan hukum-hukum Allah Tapi saya tidak pernah bilang Pilihlah pemimpin yang ini Tidak pernah Karena saya secara pribadi Susah untuk yakin sama orang Kalau dia belum mati Kalau misalnya dia sudah mati Mungkin Ada kebaikan Karena di dalam Islam Kan kita juga begitu Yaitu adalah kita minta Seperti apa jalannya Seperti jalan orang-orang sudah pernah berlalu Karena kenapa Karena yang sudah berlalu Sudah selamat Tapi kalau yang belum berlalu Ini belum tentu selamat Saya belum tentu selamat Abang belum tentu selamat Apalagi yang lain Katakan tadi kan ide dan narasi Ide dan narasi apa yang Ustaz dukung Baik Pertama Narasi apa yang kita dukung Tentu saja Kalau kita sebagai seorang Muslim Ketika saya masuk kepada agama Islam Yang saya lihat Islam itu adalah Lebih daripada sekadar agama Dalam definisi orang-orang di Indonesia Atau dalam pengertian umum Orang-orang di Indonesia Kalau pengertian umum saya Ketika saya masih di Palembang Agama itu adalah sekedar ritual Hanya sekedar bagaimana caranya Orang berhubungan dengan Tuhan Dengan ritual-ritual tertentu Dengan bacaan-bacaan tertentu Dengan gerakan-gerakan tertentu Itu yang saya pahami tentang agama Tapi begitu saya masuk Islam Itu segala satu pandangan Saya tentang agama itu berubah Kenapa? Karena ternyata Ketika saya masuk Islam Saya mengetahui Agama ini adalah Bagaimana cara manusia Untuk bisa menjalani kehidupannya Secara total Mulai dari urusan politik Sampai urusan berkeluarga Mulai dari masuk WC Sampai menentukan bagaimana Sumber daya alam Mulai dari kemudian Hukum pernikahan Dengan suami-istri Sampai dengan hukum ekonomi Semua itu diatur di dalam Islam Nah maka Saya dari situ menyatakan bahwa Loyalitas saya hanya pada ide-ide Islam Loyalitas saya hanya Hanyalah pada narasi-narasi Islam Perkara kemudian Bagaimana kita mengambil Narasi Islam itu Dari sumbernya Ini mungkin bisa dibetable Karena para ulawah pun Kadang-kadang berbeda-beda Dalam memahami Al-Quran misalnya Atau dalam memahami hadis misalnya Tapi mereka tidak ada perbedaan Bahwa dua ini Al-Quran dan As-Sunnah ini Atau Al-Quran dan Hadis ini Adalah sumber kita Untuk melihat segala sesuatu Atau sebuah Tolok ukur dalam kita memandang sesuatu Nah karena itulah misalnya Ketika negeri ini didirikan Kan juga sama Dengan sangat legowo sekali Dengan sangat humble sekali Para pejuang itu Kemudian menyatakan Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa Nah itu adalah bukti pengakuan Bahwasannya negara ini Dibuat dengan semangat tertentu Yaitu adalah dengan semangat Untuk bisa mengabdi Kepada Tuhan penguasa semesta Allah Nah maka saya menyatakan Ini adalah narasi yang kita dukung Ini adalah narasi Yang kita senantiasa untuk siarkan Selama narasi ini Di junjung tinggi Selama orang-orang Memperjuangkan narasi ini Maka kita pun mendukung Siapapun dia Tapi begitu narasi ini Ditinggalkan Silahkan cari spotlight yang lain Jadi pertanyaan tajamnya Kira-kira Kalau mau kita letakkan Dalam konteks Fieldpress 2014 Dan 2019 Jadi pasangan mana Yang mendukung narasi itu Kalau saya melihat Dua-duanya justru Tidak menampakkan Keseriusan Atau tidak menampakkan Kejelasan dari awal Tentang Apa sih sebenarnya Mereka inginkan Contoh misalnya Saya ingat sekali Waktu itu Isu syariat kan dijadikan Sebagai sebuah Kayak apa ya Sebagai sebuah kelemahan Maka seolah-olah Dibangun sebuah opini Kalau satu pasangan tertentu Mendukung pada syariat Islam Lantas mereka berarti Anti-toleransi Kan begitu yang didukung Jadi sudah diletakkan dulu Framingnya Jadi framingnya adalah Kalau kamu islami Berarti kamu gak bisa Untuk menjadi nasionalis Kalau kamu nasionalis Berarti kamu gak bisa islami Jadi kamu harus pilih salah satu Nah maka saya ingat banget Ketika ditanya tentang syariat Ditanya tentang bagaimana Komitmen mereka terhadap Islam Maka keduanya Tidak menampakkan kejelasan Nah karena itulah Saya secara pribadi Tidak pernah kemudian Untuk menyatakan bahwa Pilihlah yang nomor ini Gak pernah sama sekali Kenapa? Karena yang kita sampaikan adalah Bahwa mereka Harus taat pada Allah Taat pada hukum Allah Harus menerapkan hukum Allah Itu saja Hanya saja yang saya tegaskan kemarin Bukan berarti juga kita Menjadi sesuatu yang netral Karena mobil Mobil aja kalau netral Gak jalan Maka kita harus menentukan Posisi kita dimana Maka posisinya sudah jelas Bahwa kita sampaikan Kita tidak suka Dengan sebuah Gaya kepemimpinan Yang menjadikan Seolah-olah Islam ini Sebagai sebuah Kambing hitam Sesuatu yang selalu disalahkan Jadi kita gak suka Dengan gaya kepemimpinan Yang kayak gini Atau yang sudah saya sampaikan Dari awal 2017 Saya kok membaca Deradikalisasi itu Sama dengan deislamisasi Dengan segala macem Bukti-bukti yang ada Maka saya gak suka Dengan gaya kepemimpinan Yang kayak begini Kenapa? Karena mereka Seolah-olah menjadikan Something to blame Adalah Islam Jadi seolah-olah apapun Bisa baik Kalau seandainya Anda tidak islami Jadi Anda bisa jadi Seorang koruptor Asal jangan jadi seorang islami Anda bisa jadi seseorang Yang misalnya contoh Tidak setia pada negara Asal Anda jangan jadi Seorang islami Kenapa? Masalah terbesar di Indonesia Gak ada lain cuma satu Islami Tapi yang lain gak jadi masalah Jadi seolah-olah Semua bisa Jadi apapun yang Anda lakukan Gak ada masalah Asal jangan Anda HTI aja Kalau zaman sekarang itu kan ya Asal jangan Anda Bilapa aja Jadi itu yang terjadi Tapi penerapan Pancasila misalnya Kita bisa bicara Dan kita bisa debat Siapa yang lebih Pancasilais Dan siapa sih yang sebenarnya Kita harus jadikan sebagai Indikasi Pancasilais itu sebenarnya Ada orang bicara tentang Saya Indonesia Saya Pancasila Besok ketangkep KPK Ada orang bilang Saya Indonesia Saya Pancasila Besok ternyata dia ketahuan Ngambil duit Dan masuk penjara Pertanyaannya adalah Apakah bisa disalahkan Lantas Pancasilanya Kan enggak Nah sama seperti kemudian Ketika mereka memperlakukan Orang-orang muslim Atau memperlakukan Narasi Islam itu sendiri Pertanyaannya Lagi yang lebih besar Ada apa dibalik Untuk mendeislamisasikan Indonesia itu Yang mereka bungkus Dengan nama deradikalisasi itu Nah itu pertanyaan besarnya Kira-kira jawabannya apa? Nah disitulah letak Saya tidak netral Artinya Saya gak bisa netral Ketika itu sudah berhadapan Dengan agama Karena kalau kita bicara Tentang agama Agama Islam pada khususnya Itu akan berada Di garis terdepan Ketika ada kezoliman Maka saya melihat Saya berprasangka kuat Bahwa Deradikalisasi ini Adalah sebuah topeng Untuk dijadikan Pengalihan isu Sesuatu yang lebih besar Apa yang lebih besar? Ya kalau kita bicara tentang Sejarah kan selalu berulang Berulang Dan kalau kita bicara tentang sejarah Dulu kita masih ingat Ada orang-orang Ataupun kelompok-kelompok tertentu Yang senantiasa Menjadikan agama ini Juga sebagai Biang peladi Atau dijadikan sebagai Kambing hitam Dan apakah tujuan mereka Sebenarnya Ternyata penguasan terhadap sumber daya Jadi kerakusan Jadi rasa serakah mereka Ingin mengambil semuanya Maka ketika dulu Dunia mengenal Ketika abad ke-15 Ada 3G Gold, Gospel, Glory Ini adalah 3 serangkai Mereka ingin masuk Menguasai tanah Sebagai bentuk Daripada imperialisme kekuasaan Mereka masuk Ingin menguasai ekonomi Sebagai bagian Daripada keserakahan Para pedagang Dan mereka sekaligus Ingin menguasai akidah Maka waktu itu Kita masih ingat Tuan-tuan tanah Ataupun para ulama-ulama Yang ada di Sumatera Barat Pada saat itu Kemudian mengatakan Dilarang untuk jual tanah Pada orang Cina misalnya Taroklah Walaupun itu bukan Sebuah hal yang rasis menurut saya Tapi yang ingin mereka katakan adalah Jangan sampai Ketika tanahmu dikuasai Kamu kehilangan akidah Dan kamu kehilangan Faktor ekonomi Karena 3 ini kan nyambung Ekonomi, akidah Sama kemudian tanah Dan begitu juga Ketika orang sudah kehilangan akidah Maka mereka kehilangan tanah Dan mereka kehilangan ekonomi Begitupun juga Kalau orang sudah Susah secara ekonomi Mereka bisa sangat rentan Kehilangan akidah mereka Ataupun mereka rentan Ketika kezoliman ini muncul Penjajahan ini muncul Orang-orang muslim muncul Bahwa mereka diajarkan Semantiasa untuk Membela keadilan Apa itu keadilan? Ya sesuatu yang harusnya ada Yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Intinya adalah Keadilan itu sesuatu yang harusnya Menjadi kenikmatan Bagi manusia semuanya Bukan hanya golongan-golongan Tertentu saja Lupa juga untuk komen Dan share Like Dan jangan lupa juga Untuk subscribe Rancangan saya Agar tidak akan ketembilan Untuk menonton video-video saya Yang akan datang Jadi itu saja untuk saya Terima kasih kerana menonton Bye Sampai jumpa